Intro Assalamualaikum semuanya Sekarang lagi mencari lokasi Untuk berburu kerang rawa Ayo ikuti terus Kamu lagi ngapain sudah? Sada ya Nala Gak usah heran lagi atuh ya Liat kelakuannya Adami Bukannya bantuin emak malah sibuk mainin ember Nah saat musim hujan seperti ini Artinya musimnya kerang rawa Majamin pasti surpisan oi Makanya emas sama Adani udah siap Buat nyemplung dan panen kerang rawanya Di tempat inilah favorit Untuk mencari kerang Sampai sana tuh Tapi kita kalau carinya ya jangan ada yang padi Iya satu lagi Cari lokasi yang gak ada padinya ya Biar gampang nyari kerangnya Terus mesti tetap puas pada sama ular ya Sada ya nak Nah ini namanya totok Totok sawah Toe Nah ini ada yang panjang dan yang agak bulat Nah yang ini namanya itu kijing Tapi kalau yang agak bulat namanya totok atau toe Eh di sawah ini guys Terkenal banyak kijingnya ya Kijing sama toy Sama ikan Pokoknya kuklit Magak banyak yang lagi Musot ya Mancing Musot Kayak gini Atus Adayana Kalau nyari kerang di rawa mah Mesti rela basah-basahan dan jongkok Biar lumpurnya bisa dirabak Kan kalau gak dongkok susah Ambilnya Kalau mau dapat banyak kijing dan toe Harus sering pindah tempat Menyisir pelan-pelan Jangan menetap di satu tempat aja Adani beruntung banget tuh Langsung dapat dua Katanya sih kijing hidupnya suka bergrombol Jadi kalau sudah menemukan satu kijing Pasti bisa menemukan kijing yang lain di sekitarnya Apa nih Apa nih Wah 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 Rampatnya Rampatnya Eh, ada bapaknya emak tuh. Ikut nyusul juga akhirnya ya. Asik, Injing sama toenya udah banyak banget nih. Disatuin sama hasil tangkapan si Abah. Tangkapan kita. Wow, udah enak. Ini sih bener-bener pesa kerang. Meniloba pisan iya hasil buruan emak, Abah dan Adani. Masa neng pisan, Sadayana? Nah, Sadayana. Lihat nih hasil kerang yang udah direndem. Kotorannya pada keluar. Setelah direndem satu malam, Kijing dan Toe harus dicuci lagi di air mengalir. Supaya bener-bener bersih. Nah, kalau udah bersih, rebus di air yang mendidih. Sampai cangkangnya pada terbuka. Kira-kira ya 10 menit lah. Selanjutnya, keluarkan dagingnya. Lalu keluarkan kotoran, kijing dan Toe. Kayak gini nih. Lanjut bersihkan lagi dengan air mengalir. Oh iya, kerangnya mau mau masak semurda ya. Lumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, daun salam, dan kecap. Masak sampai daging kerangnya empuk dan airnya tiris. Oh iya, kijing dan Toe ini kayak akan jat besi. Jadi baik sekali atuh dikonsumsi oleh penderita anemia. Untuk anak-anak juga bagus pisang. Wow, udah mateng ini kijing dan Toe-nya. Saatnya makan-makan. Akhirnya mateng juga nih, ha. Walaupun prosesnya agak lama, tapi gak apa-apalah. Tapi hasilnya tuh luar biasa. Lah, ayo. Jadinya agak ikan. Kok? Tentang gimana? Emang kayak gini. Nih. Makan, makan. Gokas sih. Gokas aja. Huluh, ini enak pisan, Sadeyana. Rasanya kenyal-kenyal. Gurihnya kerang. Ketemu sama manisnya bumbu semur. Duh, raus pisan. Gak ada tuh rasa amisnya. Gak nyesel ya. Harus berendam berjam-jam kalau hasilnya bisa senikmat ini. Pokoknya perjuangan emadan ada nih bener-bener terbayarkan. Hei.